Atau solusi yang lain, ya Pak Prabowo teruslah sehat, teruslah sehat Atau berpikirlah mulai dari sekarang, siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya gak semesum ini Ini orang mengunjungi situs porno itu, Fufu Fafa itu 99,9% Gibran itu, alias wakil presiden terpilih itu Seberapa intens? Seberapa intens sih mas? Bisa gak dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu mas? Kalau gak tiap hari, gak akan, gak akan linkagenya mungkin moga-moga Dia ke Spankbank, ke Red Chute, ke X-Video, itu tergambar Dan ini Pak Ajan sangat paham lah ini, karena dia biasanya mengeluarkan Ini saya kemas di bahan diskusi deh ya, bahan diskusi barangkali komunitas psikologi Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri Maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn? Pornografi untuk recreational? Berarti hanya sesekali ya Ini habit nih udah Satu, sesekali Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Fotografer kah? Sehingga dia punya portfolio di situ? Riza Indragiri terus menyoroti sosok di balik akun kaskus Fufufafa yang diduga milik calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka Kontroversi di balik akun ini tidak berhenti begitu saja Bahkan wargane terus membongkar beberapa fakta mengujudkan tentang akun tersebut Dan ditemukan jika alamat email Fufufafa terdaftar dan sering mengunjungi berbagai situs porno Sebelumnya telah diketahui jika akun kaskus Fufufafa didaftarkan dengan email cilipari at gmail.com Hal ini dibuktikan dengan salah satu postingan Instagram usaha catering milik Gibran, Cilipari pada 22 November 2017 Postingan tersebut menyebut email Cilipari Setelah itu warganet mencoba melakukan login pada akun Fufufafa di kaskus menggunakan email tersebut Hasilnya ditemukan bahwa memang benar jika cilipari merupakan email dari Fufufafa yang diduga milik anak solung presiden Jokowi Yang tergambar kalau serah nyata itu mainan mas Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin Itu dengan enaknya Apa yang ada di meja kerjanya itu mainan semua Jadi itu mengkonfirmasi dia main-main Sekali lagi ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional Atau memang itu pekerjaan dia jadi profesional justru Entah dia itu sebagai fotografer Fotografer atau sebagai pekerja seks Atau yang tiga yaitu problematik Sudah mencapai pada level problematis Ini orang seperti apa? Menanggap bil tersebut Terisa Indra Kiri mengatakan Dampak menonton video pornografi tidak boleh dispelekan Apalagi jika sudah kecanduan Bukan hanya berdampak pada kesehatan mental Video porno juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik Tidak hanya orang dewasa, anak-anak, remaja pun bisa mengakses video-video tersebut Hal tersebut dapat mengurangi produktivitas orang dalam pekerja Pekerjaan yang harusnya diselesaikan menjadi terpengkalai Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengapikan tanggung jawab Kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya Hubungan sosial pun dapat menjadi tidak sehat Karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang lain Dalam jangka panjang, kebiasaan menonton video tersebut Mungkin dapat menjadikan seseorang kurang menghargai hubungan monogami Lebih lanjut, kecanduan video porno bisa menyebabkan seseorang Lebih rentan mengalami gangguan mental Seperti depresi Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi Dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, di online, segala macam Kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar, semacam itu begitu Ada recup, ada scratch, kemudian ada phone, sex, chat Terus banyak orang yang kemudian di embele-embele kata-kata porno itu Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematic Problematic untuk menggantikan kata daripada addictive atau sakit Ya, problematic Karena problematic, sesudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja Problematic Bahkan tidak terutup kemungkinan Dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematic itu Dia harus butuh bantuan orang